Jadi kita, ada beberapa tips kalau saya sih untuk mengatasi lapar Lapar itu sebenarnya bukan urusan di perut tapi di sini Mindset ya? Mindset, jadi kita yang mengendalikan dia Jadi kalau kita menahan sedikit lapar, biasa setengah jam udah hilang Maka quote ini sering banget saya pake Bunyinya gini, hunger is the first element of self-discipline If you can't control hunger, you can't control everything else Itu kata kuncinya adalah, kalau kita bisa mengendalikan lapar, kita bisa mengendalikan yang lain Kita bisa gak banyak marah, kita lebih banyak sabar, gak banyak lalu Kalau lapar dikendalikan Karena itu pentingnya di situ Jadi kalau lagi lapar kayak begitu ya kendalikan dulu gitu kan Dengan cara mengalihkan dengan aktivitas atau apapun Tapi kalau nanti gak bisa juga Ya pilihannya kalau saya biasanya makanan-makanan yang sehat Kayak buah, atau kurma, atau kacang-kacangan Itu kan gak masalah Cukuplah untuk sedikit katakanlah Mengganjal Bukan mengganjal sih, tapi menyenangkan dia Menyenangkan, ini ada makanan masuk nih gitu Jadi kalau, dan sudah mulai ditanamkan di mindset kita itu untuk tidak lagi nyampah gitu Bapak Ibu pernah gak ketemu dengan orang yang gara-gara makan satu sendok makanan tiba-tiba alergi Pernah ketemu orang dulu? Pasti parah ya Ada Kenapa? Kita gak pernah tahu bagian mana dari makanan tadi itu yang akhirnya menyebabkan masalah kebadan kita Apalagi kalau kita sudah membiasakan hidup sehat Saya kemarin Sempat gitu kan pas lagi di rest area Beli makan Lapar banget memang, dilapar banget Apa nih gitu kan Terus dia ngeliat Ada makanan instan, itu kan masih dingin Terus saya ngeliat lagi, diapain sama dia Habisnya didinginkan, dimasukkan ke microwave Iya, saya mikir sejuta kali untuk saya makan-makan microwave Karena lagi dingin, dipanaskan dengan menggunakan gelombang elektro atau mikro kayak begitu Gak sehat sama sekali Lebih-lebih anda makan gorengan Lebih-lebih anda makan kayak begituan Gitu loh Jadi kita yang sudah mulai menyadari bahwa I don't deserve this food gitu kan Saya gak layak makan Tubuh saya gak layak makan ini gitu loh Jadi kalau kayak begitu, dikasih kue-kue Dikasih Kebayang gak nasi goreng itu Masih goreng ya Nasinya kan sudah gula Iya Glukosa kan Gak ada mineral Miskin serat Dikasih minyak gak? Iya Minyak Minyaknya minyak apa? Minyak goreng Minyak gorengnya minyak kelapa atau minyak sawit? Minyak sawit Minyak sawit kategori lemak jenuh atau lemak Apa aku nama? Lemak jenuh atau lemak trans Lemak trans Lemak trans ketemu panas Berubah dia molekulnya Mulai merasa bersalah gitu Gitu Nah kayak gitu tuh perasaan gitu kita tunggukan mas Ya dalam hati kita Jadi kalau Mungkin bahasa Al-Quran tuh Jadi perhatikan apa yang kita makan tiap hari Jadi kalau yang kita makan itu bisa bikin sehat Bisa bikin badan kita lebih fit Makan Tapi kalau gak gak usah Jadi think dulu Disuruh fikir Apa lo tak kilun gitu kan Jadi kalau itu sehat Makan Kalau gak sehat Jangan makan Gitu kan Jadi kalau kita udah seperti ini semua Nanti Ya lama-lama Apa tuh ya Pasarnya tercipta sendiri Nanti di luar sana Gak banyak lagi tukang gorengan Yang ada tukang buah potong Iya Iya kan Sekarang kenapa banyak tukang gorengan Abang gorengan Karena banyak yang minta itu gitu loh Meskipun yang Mendapatkan informasi begini Cuma segelintir orang doang Ya Abang gorengan mungkin gak pake Instagram Hmm Seperti itu Sekarang